Mana betul lurnya? Oh, yang hijau Oh, ini yang betul lur ada Hijau tuh betul lurnya tuh? Iya Perjalanan dari desa Pulau Panjang menuju pusat kecamatan Pulau Subi Dalam perjalanan kali ini, Nova berangkat bersama warga desa Pulau Panjang menuju pusat kecamatan Pulau Subi Maksud atau tujuan kali ini adalah melaksanakan akad pernikahan salah satu atau sepasang warga di desa Pulau Panjang Lihatlah senyum calon pengantin pria waktu itu Tepatnya 14 Juni 2020 Keluarga besarnya membawa segala perlengkapan yang diperlukan ketika sampai di Pulau Subi Pagi itu kami berangkat pagi sekali Bahkan ada yang sampai pukul 4 pagi di Pelabuhan Tanjung Hal ini mengantisipasi air kering di pagi hari Berangkat pagi hari adalah momen yang seru sekali Kami berangkat menggunakan SKPT SKPT adalah salah satu moda transportasi nelayan kapal pemberian zaman Ibu Susi Moda transportasi ini sangat berguna sekali bagi warga desa Pulau Panjang Sebab merupakan kapal yang paling besar dan menampung banyak penumpang SKPT mampu mengangkut penumpang hingga 50 ataupun 70 orang Dan ini sangat bermanfaat sekali Sesampai di Pulau Subi kami disambut dengan keceriaan anak-anak Pulau Subi Mereka bermain, berenang di dalam air Tetapi berbeda halnya di dalam air Dengan Rafa, siswa kelas 3 SD ini lebih memilih di rumah saja. Dia lebih banyak menghabiskan hari-harinya di rumah membantu orang tua. Salah satunya kali ini, aku pun berkesempatan mengikuti mereka mengantarkan ikan hasil tangkapan ayahnya. Masih ikan makan, ikan waring, kita berada di waring Subi, waring siapa sih mah? Madi, adi, waring adi, tidak jauh dari pusat kota Kecamatan Subi, seru-seru. Ikan besar, namanya ikan? Kawit, wow, paling besar. Tanpa bergedip mata dan hati-hati berjalan di waring tersebut, aku pun melihat sekeliling ikan hidup ataupun ikan mati yang sudah diantar oleh nelayam. Sekembalinya kami ke rumah Rafa, kami pun disambut oleh kepiting hasil tangkapan ayahnya. Kali ini, kepiting Injo yang akan dikirim ke desa Pulau Panjang. Sang ayah akan mengirimkan untuk anaknya yang ada di Pulau Panjang. Aku kembali terkesima melihat dan ragu-ragu dalam memegang kepiting tersebut, karena takut di jepit oleh kepiting. Padahal penjepit atau kaki penjepitnya sudah dipatahkan atau tidak ada lagi. Begitulah kekayaan Indonesia yang ada di laut. Salah satunya ada di Laut Natuna, tepatnya di Kecamatan Subi. Mana telurnya? Oh, yang hijau. Oh, ini yang telurnya. Hijau itu telurnya itu? Iya. Kemarin jam 4.4. Harap dimaklum, aku adalah orang darat yang sama sekali tidak mengenal kepiting. Kepiting ini ternyata bertelur warna hijau dan berwarna kuning. Bertelur hijau artinya, betina tersebut akan melahirkan kepiting jantan. Sementara, betina yang bertelur warna kuning akan melahirkan kepiting betina. Begitulah terkesimanya aku dengan alasi laut, salah satu kepiting. Kepiting adalah favorit setiap orang. Hampir semua orang menyukai kepiting. Bahkan rela untuk merubut-rubut memakannya di restoran. Harga kepiting di sini cukup menggiurkan. Bayangkan, kepiting tersebut hanya dihargai 10 ribu per kilogramnya. Siapa mata yang tak akan membelalang, siapa selera dan air liur tak akan menetes, melihat dan mendengar harga kepiting 10 ribu di daerah kepulauan. Demikianlah ceritaku tentang kedatanganku di Pulau Subi disambut oleh kekayaan laut di Laut Subi. Lain kali kita bersuah lagi dalam sesi yang berbeda. Jadi, pastikan kamu menjadi yang pertama konten-konten yang Nova persiapkan khusus buat teman-teman semua.